Pemirsa Chelsea Islan adalah sosok yang muda, cantik dan juga berbakat. Jadi tidak heran ya dengan wajahnya yang apa ya, Indo ada, Oriental juga ada. Pantas sekali ketika dia kemudian memainkan sebuah produksi Jepang dengan judul When You Wish Upon Sakura di Jepang tentunya. Dan banyak sekali pengalaman yang Chelsea dapatkan sehingga membuat dirinya rindu ingin kembali bermain di sana. Nah sekarang kita akan mengintip seperti apa Chelsea dan kira-kira ada gak sih rencana dalam waktu dekat ini untuk bisa kembali syuting di Jepang. Ini dia. Selain memiliki wajah yang cantik, akting Chelsea Islan memang sudah tak perlu diragukan lagi. Ngingat ia sudah membintangi cukup banyak judul film dan mendapat beberapa penghargaan. Berkat aktingnya yang mampu membuat publik terpukau, Wadidah kelahiran Amerika Serikat ini pun sempat mendapat kesempatan emas bermain dalam FTV berjudul When You Wish Upon Sakura. Dimana FTV tersebut diproduksi oleh negara Jepang. Bahkan kini Chelsea mengaku rindu dan berharap bisa kembali dipercaya oleh tim produksi negeri Sakura untuk membintangi sebuah film lagi. Karena waktu itu aku pernah ke Jepang untuk film When You Wish Upon Sakura, aku juga belajar banyak mengenai budaya mereka juga. Dan kita kan belajar pertukaran budaya juga. Mereka juga syuting di Borobudur, di Indonesia, di Jogja. Jadi dari situ aku juga sharing mengenai Indonesia, mereka sharing tentang Jepang. Tapi pokoknya aku suka Jepang karena memang benar-benar indah gitu. Aku suka banget. Aku sih pengen banget kalau misalnya ada kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan produksi Jepang. Misalnya Fujifilm lagi, Fujitelevision, pastinya aku mau. Dan misalnya liburan pastinya mau banget. Aku suka banget sama Jepang. Kalau misalnya ada tawaran untuk main film Jepang, pastinya aku mau banget. Karena cara mereka kerja sangat baik, disiplin, on time. Dan aku belajar banyak banget dari kru Jepang juga dan pemain-pemain di Jepang. Mengingat memiliki kenangan indah dengan negara Jepang, tentu banyak pengalaman yang tak bisa dilupakan Chelsea. Bahkan selain dengan Indonesia, ia juga mengaku dibuat jatuh cinta dengan negara Jepang. Lantas apa yang ia sukai dengan negeri matahari terbit tersebut. Yang menarik dari Jepang pastinya banyak ya. Dari budayanya, dari orang-orangnya, kulturnya, terus makanannya. Aku suka banget sushi dan film animenya. Dan aku suka banget karena disana itu mereka sangat disiplin dan bersih juga. Selain mendapat kepercayaan untuk bisa bermain dalam sebuah FTV di Jepang, kini Chelsea juga berbangga hati lantaran bisa dipercaya untuk menjadi duta festival film Jepang 2016. Dengan terpilihnya menjadi duta, wanita 21 tahun ini berharap bisa membuat hubungan industri perfilman Indonesia dengan Jepang terus membaik. Memang pertama-tama aku pernah bekerja sama dengan FTV Jepang. Jadi mereka memang ini pertama kalinya Japan Foundation menyelenggarakan Japan Film Festival di Indonesia, di Jakarta terutama. Jadi karena aku pernah bekerja sama dengan pihak Jepang, akhirnya mereka mengajak kerja sama dengan aku sebagai duta dari Jepang Film Festival yang mewakili Indonesia. Akhirnya pastinya aku menerima karena ini sebuah kerjasama yang sangat bagus, sangat baik untuk persahabatan negara Indonesia dan Jepang juga, untuk film industri kita juga. Jadi memang ini sebuah hal positif yang harus kita dukung sebagai orang Indonesia, karena dari sini film-film kita juga bisa saling bertukar gitu. Jadi bertukar budaya pengetahuan dan film-film juga. Sebagai seniman Indonesia juga saya ingin memperkenalkan film-film Indonesia ke Jepang. Dan seperti kemarin baru saja diadakan Tokyo International Film Festival TIF, itu ada 11 film Indonesia yang masuk. Dan sayangnya aku gak bisa hadir waktu itu, tapi film aku tidak masuk, tetapi saya diundang karena sebagai duta. Film aku tidak masuk, tetapi saya diundang karena sebagai duta. Berkarya, berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Dan Chelsea juga mengatakan bahwa dia bisa hadir dan turut bekerja dalam sebuah film produksi Jepang. Itu juga membuka pintu untuk kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Jadi mungkin kemarin, when you wish upon Sakura, boleh sekarang diajak para aktor-aktris Jepang untuk when you wish upon an Anggrek kali ya pemirsa. Banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplorasi dari Indonesia juga pastinya. Ya udah kita tunggu ya produksi-produksi lainnya dari Chelsea Island. Dan pemirsa ada berita dari dokter Reysa yang cantik yang kabarnya saat ini sedang sakit tifes. Jadi memang dirinya sempat tidak enak badan beberapa waktu yang lalu. Kemudian ketika dicek ke dokter, kabarnya dia positif mengidap typhoid atau tifes. Tetapi namanya juga dokter ya pemirsa, makanya dia pintar untuk bisa menganalisa tubuhnya sendiri. Dokter Reysa akhirnya memilih untuk berobat jalan saja. Jadi dia pun masih tetap beraktifitas, masih tetap syuting, tapi dia bau bekal obat-obatannya sendiri. Nah, seperti apa kondisinya saat ini? Moga-moga begitu ini tayang dokternya udah sehat ya. Jadi langsung saja kita mengitip seperti apa sih kondisi dokter Reysa. Ini dia. Reysa Brotoasmoro atau biasa dikenal dokter Reysa saat ini tengah mengalami gangguan kesehatan. Wanita 30 tahun ini mengaku sedang sakit tifes dan hal itu ia ketahui setelah melakukan cek darah. Di mana trombosid darahnya terbilang masih cukup tinggi. Kendati terkena tifes, Reysa sendiri terlihat tetap beraktifitas seperti biasanya. Hanya saja, untuk mengontrol penyakit tifesnya tersebut, Reysa selalu membawa sejumlah obat di dalam tasnya. Dan kepada tim insert pagi yang menemuinya kamis kemarin, Reysa pun memperlihatkan obat-obatan apa saja yang dibawanya itu. Dan kebetulan juga ini saya sebenarnya lagi tifes. Jadi ini udah hari keempat. Kemarin cek darah masih tinggi leokosidnya. Tapi berobat jalan sih ini masih bisa di handle dengan minum obat-obatan rawat jalan. Jadi masih bisa beraktifitas. Insya Allah sampai seterusnya nggak perlu dirawat-dirawat. Iya sih, ya karena emang lagi berobat jalan nih. Jadi mau nggak mau, pasti bawa obat-obatan. Sama suplemen, ya ada macem-macem. Obatnya banyak banget, tuh. Terus vitamin juga. Vitamin ada empat macem kalau saya, tuh vitamin. Hah? Oke, ada empat macem. Ini vitamin doang. Yang ini yang obat-obatan. Satu plastik sendiri ini sebanyak ini. Harus habis itu ya, dong? Harus habis yang antibiotiknya. Karena tifes kan penyebabnya kuman. Jadi mau nggak mau harus minum antibiotik khusus untuk tifoid. Sebelum terkena tifes, Reysa sendiri sudah merasakan kondisi badannya mulai tak enak pada akhir pekan lalu. Setelah merasakan gangguan pada pencernaannya dan ditambah dengan datanya demam yang cukup tinggi, ibu satu anak ini langsung memutuskan berobat dan bertanya-tanya kepada temannya yang juga berprofesi sebagai dokter. Hari Sabtu kemarin itu mulai menjelang sore, udah mulai nggak enak. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!